Kembali di Metro hari ini, pemirsa daging sapi mengalami kelangkaan parah di Jabodetabek. Selain akibat pedagang daging yang mogok berjualan, kelangkaan ini juga merupakan buntut kebijakan impor pemerintah pusat. Pedagang daging sapi di Pasar Agung Depok mogok berjualan. Lantaran harga daging melambung tinggi hingga mencapai 90 ribu rupiah. Pedagang mengatakan kondisi diperparah dengan tidak adanya stok daging di rumah pemotongan hewan sejak hari Kamis. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pedagang mogok karena pasokan daging sapi sangat minim. Sejumlah konsumen daging sapi pun mengeluhkan kelangkaan daging sapi di pasaran. Kita merasa dirugikan lagi karena setiap hari bisa kita konsumsi daging, mungkin bakso, segala macam. Jadi juga kita yang anak-anak senang bakso, jadi berapa hari ini nggak makan bakso, kan? Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang, mengatakan kelangkaan daging sapi merupakan buntut kebijakan pengurangan kuota impor sapi ke Indonesia. Sekarang ini seperti Jawa Timur yang mensuplai daging lokal. Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Lampung. Mereka ini tidak akan mengirimkan sapi ke Jakarta kalau tidak surplus. Di tahun 2011, kuota impor daging sapi sebesar 100 ribu ton per tahun. Namun, di tahun 2012, pemerintah mengurangi kuota impor menjadi 34 ribu ton. Padahal konsumsi daging sapi tahun ini meningkat menjadi 484 ribu ton. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum menentukan kebijakan mengatasi kelangkaan daging sapi di Jakarta. Minimnya ketersediaan daging sapi di Jakarta tetap akan terjadi jika tidak ada kebijakan perdagangan secara menyeluruh.